Si Majiro jadi Pontaro Tidak ada! Tidak ada! Tidak ada! Benar-benar tidak ada! Ibu, ibu tahu di mana mobil merahku? Bukannya sudah dibuang. Kenapa dibuang? Ibu pernah bilang kalau habis main tidak dibereskan akan ibu buang. Ingat kan? Aku ingat sih. Tapi, apa benar sudah dibuang? Si Majiro? Padahal itu mainan kesayanganku. Keterlaluan sekali. Ibuku. Paman Hitsuji. Keterlaluan! Pontaro? Si Majiro? Kenapa kamu berteriak begitu? Ibu membuang mainanku karena aku tidak membereskannya. Oh, jadi itu alasan kenapa kamu berteriak? Iya, seharusnya tidak perlu sampai dibuang. Iya kan? Tapi Pontaro, tadi kenapa berteriak? Begini ceritanya. Sebenarnya... Tuhan muda, apa anda terkenap lu? Bukan. Aku bersih karena hidungku sedikit gatal. Badannya tidak panas. Berkumur saja, lalu cuci tangan ya. Tapi aku... Ayolah... Ya, bagus begitu Tuhan muda. Untuk jaga-jaga, kita periksa ke dokter juga ya. Paman Hitsuji. Paman Hitsuji terlalu khawatir. Makanya sekarang diam-diam aku menyelinap keluar rumah. Tapi dibandingkan ibuku, aku rasa Paman Hitsuji lebih baik. Aku jadi iri. Kamu ini bilang apa sih? Ibu Simajiro pasti jauh lebih baik daripada Paman Hitsuji ku. Menurutmu begitu ya? Aku justru berharap lahir sebagai anak dari keluarga Pontaro. Aku malah sebaliknya berharap lahir di keluarga Simajiro. Kalau begitu, kenapa kalian tidak bertukar saja? Tuan Roarsen, maksudnya bagaimana? Kalian berdua bisa bertukar tubuh. Berarti aku jadi Simajiro? Aku berubah menjadi Pontaro dan bertukar tempat. Itu maksudku. Kita bisa mencobanya dengan mesin bertukar tubuh. Mesin bertukar tubuh aktifkan. Apa, Pontaro? Jadi aku. Hebat sekali. Dengan begini, Ibu Simajiro tidak akan tahu kalau Simajiro adalah aku. Mesin temuanku sukses besar. Karena tidak baik mengejutkan orang-orang. Jangan sampai ada yang tahu dulu soal mesin bertukar tubuh ini. Aku tidak yakin. Belum apa-apa sudah menyerah. Kita coba saja dulu. Baiklah. Nah, kalau ada apa-apa, panggil aku ya. Paman Hitsuji, dia sadar tidak ya kalau aku berubah jadi Pontaro? Tuan Muda Pontaro! Anda dari mana? Saya mencari Anda sampai berkeliling rumah ini. Anda dari mana saja? Maafkan saya. Saya lega. Anda baik-baik saja, Tuan Muda. Maaf membuat paman khawatir. Ada apa? Kok cara-bicara Anda berbeda? Oh, Tuan. Telepon Taro biasanya. Maaf. Suara Tuan agak berbeda dari biasanya. Pasti. Ini karena pluh. Bukan itu. Paman Hitsuji saja yang selalu khawatir. Baiklah. Mulai sekarang. Saya akan lebih berhati-hati. Tidak apa-apa, Paman. Tuan Muda, sudah waktunya untuk makan camilan. Anda ingin makan apa, Tuan Muda? Sekarang aku ingin makan donat. Donat, tumben sekali. Baiklah kalau begitu. Akan segera saya siapkan, Tuan Muda. Tunggu sebentar, Tuan Muda. Tuan Hitsuji, orangnya baik sekali. Aku tidak mengerti kenapa Pontaro kesal dengan Tuan Hitsuji. Aku pulang. Kamu tadi ke mana? Ibu sudah mencarimu ke mana-mana, tapi tidak ketemu. Aku pergi ke kediaman Tuan Roarsan. Kediaman? Oh, gawat. Cara bicara aku tidak boleh begini. Kalau di sini. Maaf membuat Ibu khawatir. Sepertinya tadi Ibu salah dengar ya. Ini? Ini kan? Ibu sudah membuangnya, tapi sebenarnya tidak Ibu buang. Dugaanku benar. Aku juga berpikir demikian. Oh, demikian? Tadi aku terlalu lama main dengan Pontaro, sampai kebiasaan bicaranya jadi diikuti. Tuan Muda, camilannya sudah jadi. Apa mau makan sekarang? Aku cuci tangan dulu. Apa? Tuan Muda cuci tangan tanpa harusku suruh. Oh, senangnya. Kembali seperti semula. Berarti Pontaro juga. Sudah jadi. Aku ke toilet dulu sebentar ya. Iya. Ini benar-benar gawat. Sudah aku duga Pontaro juga sudah berubah. Kenapa kita kembali berubah ke semula? Karena ini alat buatan Tuan Roarsen. Sepertinya ini penemuan yang gagal. Sepertinya begitu. Oh ya, Simajiro. Sebenarnya ibumu tidak membuang mainanmu lho. Ibumu itu baik sekali. Hah? Benarkah? Oh iya. Soal Tuan Hitsuji. Dia sangat perhatian padamu, Pontaro. Jangan membuat ibumu yang baik itu kesulitan lagi ya. Kamu juga harus baik pada Tuan Hitsuji. Tuan Muda. Simajiro. Syukurlah ketemu. Maafkan aku. Aku juga minta maaf. Tuan Muda. Aku sayang itu. Aku juga. Aku juga sayang sama Paman Hitsuji. Aku juga. Tuan Muda Muda Muda.